Halo ketemu lagi dengan saya Nurlia Rayan Di video kali ini saya akan membuat bunga mawar ya dari pondan Kita siapkan 3 warna pondan Untuk warnanya gradasi ya Dari pink tua, pink muda dan agak pucat Kita siapkan plastik, plastik apa aja sih bisa Sama cetakan bulat ya Oke disini yang pertama kita giling dulu pondan yang warna lebih gelap Giling tipis Kemudian cetak dengan cetakan bulat yang kecil Ukurannya bebas ya disesuaikan aja Nah untuk sisanya disini kita akan buat untuk pokok bunganya dulu ya Kita bikin bentuk kerucut Nah seperti ini Oke lanjut Setelah itu kita tutup dengan pondan yang tadi kita udah cetak Berbentuk kuncup ya Kuncup untuk bagian tengahnya Oke setelah itu kita lanjut Pipihkan Satu bagian bulatan yang tadi kita udah cetak ya Hanya bagian atasnya aja Bahannya tidak perlu Kita pipihkan menggunakan jari Dan ditutup plastik ya biar tidak lengket Oke seperti ini Nah baru kita tempelkan Di putih yang tadi kita udah bikin ya Nah lakukan hal yang sama Ini untuk warna yang pertama ya Yang lebih gelap Nah oke seperti ini Kalau kurang lengket Atau tidak menempel Boleh diberi sedikit kuasan air ya Untuk menempelkan setiap kelopaknya Oke lakukan hal yang sama Untuk warna yang dasar tadi Untuk plastiknya Ini bebas ya Mau pakai plastik apa aja Nah oke seperti ini Ini udah tiga kelopak Sekarang kita akan lanjut Dengan warna yang kedua Kita giling tipis Seperti tadi Kemudian kita cetak Dengan menggunakan cetakan bulat yang kecil Oke disini saya pakai dua ukuran Untuk cetakan Yang kecil sama ukurannya agak besar dikitnya Nah saya buat sekitar lima Kelopak Kita pipikan bagian atasnya Kita tempelkan kembali Untuk kelopak selanjutnya Sambil agak dirapihkan ya Ujungnya biar terlihat lebih keriting Nah untuk memasangkan kelopaknya itu Setiap bagian itu menutup Sambungan Sambungan dari kelopak yang sebelumnya ya Oke lanjut Kita pasangkan lagi Untuk kelopak selanjutnya Kita tipiskan lagi bagian atasnya Seperti ini Kemudian tempelkan Seperti ini ya Nah oke teman-teman sekarang Kelopak terakhir yang untuk warna kedua Kita tempelkan Untuk selanjutnya Kita akan giling untuk warna yang terakhir ya Yang agak muda Kita giling tipis Kemudian kita akan cetak Nah disini untuk Bagian terakhir Kita akan menggunakan cetakan Yang ukurannya lebih besar Dari yang pertama tadi ya Supaya Bagian dalam kelopaknya tertutup Dengan kelopak yang baru Nah seperti ini Kita cetak-cetak Sekitar Tiga buah Lakukan hal yang sama Seperti tadi ya Kita tipiskan bagian atasnya Kemudian kita tempelkan Ujungnya sambil sedikit Dibuat agak keriting ya Agar menyerupai bunga mawar Yang sedang mekar Nah lakukan hal yang sama Untuk kelopak terakhir Kita tipiskan Nah sudah jadi Seperti ini Gimana sudah terlihat Seperti mawar kan Nah setelah jadi Kita tinggal tempelkan Di atas kue Oke selamat mencoba ya Teman-teman ya Nah ini hasil kuenya Yang tadi saya buat Semoga bermanfaat Jangan lupa Subscribe ya Dan aktifkan loncengnya Thank you Sampai jumpa ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax